Bila blur tool digunakan untuk mengaburkan gambar Sharpen tool adalah kebalikannya Tool ini dapat meningkatkan kontras gambar Sehingga gambar menjadi lebih tajam Semakin sering menggunakan tool ini Maka ketajaman gambar akan semakin meningkat Tapi jangan berlebihan Karena bila berlebihan Karena gambar anda kan terbentuk dari piksel Jadi akan terlihat efek jegisnya itu Kotak-kotak kalau anda terlalu banyak menggunakan tool ini Untuk mengaktifkannya Klik kanan pada blur tool tadi Pilih sharpen tool Kemudian pada option bar Pilih mode normal Strength 50 dan brush 150 100% saja Nah nilai strength disini Maksudnya sama dengan strength pada blur tool tadi Semakin besar Maka semakin kuat efeknya pada gambar Kita akan mempertajam gambar jerami Helayan jerami ini Kita pertajam Atau bagian sepatunya Anda mau pertajam juga tidak apa-apa Helayan rambutnya mungkin anda mau buat lebih tajam lagi Tool ini tidak bisa untuk membuat apa yang sudah dikaburkan menjadi lebih tajam Anda tidak bisa paksa Dia hanya bagus untuk yang seperti ini Rumput misalkan Mau dipertajam lagi itu bisa Tapi bukan untuk yang sudah dikaburkan Terus anda mau pertajam lagi Itu tidak akan berhasil Dia efeknya akan seperti ini nanti Nah itu adalah sharpen tool Setelah